Kisah Sibangau Putih, Jilip 21 Lyong Ke, kalau begitu, tiap Lyong Pang akan memusuhi pasukan pemerintah? Pemuda itu mengangguk, tentu saja, pasukan pemerintah adalah pasukan kerajaan penjajah dan Tapi, tapi kakakku, Pong Ciyang Hin kabarnya menjadi perwira pasukan pemerintah Kabarnya dia ditugaskan di perbatasan utara ini dan apakah sampai sekarang anak buahmu belum dapat menemukannya? Siang Kuan Lyong tersenyum tenang Jangan khawatir, Sian Moi Ketahuilah bahwa komandan pasukan yang bertugas di utara ini telah mengadakan hubungan dengan kami dan dia mendukung gerakan kami Jadi, kalau kakakmu itu menjadi perwira bawahannya, tentu hal itu berarti bahwa kakakmu juga akan bekerja sama dengan kita Engkau tentu suka membantu, bukan? Gembira rasa hati Lysian mendengar tentang kakaknya itu Ahaha, kalau begitu bagus sekali Tentu saja aku suka membantu, Lyong Ko Namun Siang Kuan Lyong masih belum merasa puas dengan kesanggupan ini Selama belasan hari ini, diam-diam dia mengamati gerak Grik Lysian dan bahkan menyuruh Sintia Memoli diam-diam melakukan pengamatan dari jauh Satu hal yang membuat dia merasa gelisah dan belum percaya benar adalah karena menurut keterangan Sintia Memoli Pau Lysan adalah murid dari mantu pendekar super sakti Pulau S Padahal, dia sudah mendengar bahwa di antara keluarga Pulau S dan keluarga Kaisar Mancu, masih terdapat hubungan kekeluargaan yang dekat Istri pendekar Pulau S adalah seorang putri Mancu Bahkan istrinya dan putrinya pernah menjadi panglima-panglima Mancu yang gagah perkasa dan pada waktu yang lampau sudah menumpas banyak gerakan pemerontakan Sian Moi, engkau pernah menceritakan kepada ayah bahwa gurumu adalah seorang sakti, keluarga Pulau S Bahkan mantu dari mendiang pendekar super sakti dari Pulau S Lalu bagaimana pendapat mendiang gurumu itu tentang pemerintah penjajah dan gerakan para patriot dia memancing Lysian mengingat-ingat, lalu menggeleng kepalanya Seingatku, suhu belum pernah bicara tentang pemerintahan dan jika sekali waktu aku bertanya dia tak mau memberi penjelasan Hanya pernah dia mengeluh tentang kelemahan Kaisar yang membiarkan dirinya dipermainkan para pembesar lerjana Nah, tidak salah lagi Diam-diam suhumu itu pun tentu tidak setuju dengan adanya pemerintah penjajah yang lalim siang kean leong berseru girang Tadinya dia khawatir bahwa guru gadis ini condong memihak kerajaan Pada saat itu, nampak serombongan orang datang Dari jauh saja siang kean leong dan Lysian bisa mengenal rombongan yang dipimpin oleh Sien Kiam Moli Kini mengiringkan seorang laki-laki dan seorang wanita yang berjalan sambil bergandeng tangan Laki-laki itu nampak bersikap gagah walaupun langkahnya tak menunjukkan dia pandai ilmu silat Sedangkan wanita itu cantik manis, berusia mendekati 40 tahun, sebaya dengan laki-laki itu Tetapi wanita yang nampak tenang sederhana itu memiliki langkah kaki yang mengejutkan siang kean leong dan Lysian Karena mereka berdua dapat menduga bahwa wanita itu bukanlah orang sembarangan Laki-laki dan wanita itu adalah Hyo Jin dan BKWI atau Cheong Siung KWI yang baru datang bersama rombongan Sien Kiam Moli Setelah rombongan mereka sampai di luar daerah kekuasaan Tiat Leong Pang Rombongan ini disambut oleh Toat Beng Kiam Moli dan para tokoh yang membantu pergerakan Tiat Leong Pang Di antaranya nampak ada beberapa orang pendetap Lian Kau dan Pat Kua Kau Melihat mereka dianggiam BKWI terkejut Tadinya ia mulai percaya akan pengakuan Sien Kiam Moli bahwa iblis betina itu sedang membantu perjuangan orang-orang gagah yang dipimpin oleh Ketua Tiat Leong Pang Akan menentang pemerintah penjajah mancu Akan tetapi, ketika melihat orang-orang yang dikenalnya sebagai tokoh sesat, dia pun mulai meragu lagi Akan tetapi, dengan cerdik BKWI diam saja, bahkan pura-pura tidak mengenal mereka Melihat betapa Sien Kiam Moli pulang sambil membawa laki-laki dan wanita yang tidak dikenalnya itu Sien Kiam Moli segera bangkit dan menghadang, diikuti oleh Lee Sian yang juga ingin tahu Moli, siapakah dua orang saudara yang barusan datang ini? Tanya Sien Kiam Moli sambil memandang kepada BKWI karena kecantikan wanita ini pun menarik hatinya Sien Kiam Moli tersenyum dengan bangga karena dia merasa betapa usahanya telah berhasil baik Siang Kuan Kongcu, dia inilah BKWI yang pernah saya bicarakan dengan Kongcu dan dengan Bengcu, pemimpin Saya telah berhasil mengajaknya ke sini dan bergabung dengan kami Dan laki-laki ini adalah suaminya BKWI adalah murid utama dari Mendiang Sem KWI, dia lihai bukan main, Kongcu Kemudian ia memperkenalkan pemuda itu kepada BKWI dan Nyojin Kongcu ini adalah putra dari pimpinan kami bernama Siang Kuan Leong BKWI memandang pemuda itu Sekali pandang saja taulah BKWI bahwa pemuda tampan yang kelihatan lemah lembut ini mempunyai kepandayan tinggi Juga dibalik kelembutan sikapnya itu, dibalik sinar matanya yang lembut, dia dapat melihat geirah nafsu yang besar Maka diam-diam ia berhati-hati Juga ia memandang kepada gadis yang berada di dekat Siang Kuan Leong Dan ia pun bisa menduga bahwa gadis itu pun bukan gadis mebarangan Hem, di sini banyak terdapat orang pandai, pikir BKWI khawatir Tadipun ia mengenal Toat Beng Kiamong, tokoh-tokoh Pek Lian Kau, dan Pek Kua Kau Juga beberapa orang Cengau yang berkepandayan tinggi berada di tempat itu Siang Kuan Leong mengerutkan alisnya Agaknya dia memandang rendah kepada BKWI dan suaminya Betapapun lihainya, agaknya suami istri itu berada di bawah pengaruh Sien Kiam Moli Orang yang kelihayannya tidak melebihi Sien Kiam Moli, kurang menarik hatinya walaupun sempat hatinya terguncang dan geirahnya bangkit oleh kecantikan BKWI yang sudah matang itu Bawalah mereka menghadap ayah, katanya Dia pun mengajak Lisian untuk kembali duduk bercakap-cakap di dalam taman Rombongan itu lalu masuk ke dalam untuk menghadap Siang Kuan Lohan Setelah mereka berdua duduk lagi di dalam taman Lisian bertanya, apakah suami istri itu pun hendak membantu gerakan yang ditimpin oleh ayahmu, Leong Toako? Agaknya begitulah Perjuangan ini didukung oleh orang gagah, dan aku yakin bahwa usaha ayah akan berhasil baik, kata Siang Kuan Lohan gembira Wanita itu kelihatan memiliki kepandayan tinggi, kata pula Lisian Kau tunggu saja, Sien Moli Kalau ada kesempatan akanku perkenalkan engkau kepada suhu ku Gurumu gadis itu memandang wajah pemuda di depannya dalam keremangan cuaca senja Bukankah gurumu itu adalah paman Siang Kuan Teks sendiri? Bukankah ayahmu memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi? Pemuda itu tersenyum bangga Memang benar, Sien Moli Akan tetapi guruku ini lebih lihai lagi Ayah sendiri pernah menguji kepandayanya maka ayah memperbolahkan aku berguru padanya Ilmu kepandayan guruku itu sulit diukur sampai bagaimana tingginya Lisian tersenyum dalam hatinya Baru kini dia mendengar ucapan yang mengandung nada bangga dan bahkan sombong dari pemuda ini Dia tidak merasa heran karena mungkin saja apa yang dikatakan pemuda ini benar Menurut keterangan gurunya, di dunia ini memang banyak terdapat orang-orang sakti Siapakah gurumu, Liong To'ako? Dan kenapa tidak sejak kemarin aku kau perkenalkan padanya? Guruku sedang bertapa dan dia tidak suka diganggu Kelak jika dia kebetulan datang berkunjung ke sini, barulah akan ku perkenalkan engkau kepadanya Beliau bernama keturunan Ouyang, biasa disebut Ouyang Sian Seng, Chuan Ouyang, dan tak pernah ada yang tahu siapa namanya Nama julukannya adalah Nam San Sian Jin, manusia dewa pegunungan selatan Dia bukan orang sembarangan, Sian Moi, karena dahulu dia pernah menjadi seorang yang sangat penting Bahkan menjadi penasehat raja di kerajaan Birma Lisian tertarik sekali Ia sudah dapat menduga bahwa pemuda ini memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi belum pernah dia menyaksikannya Selama belasan hari ini mereka bergaul cukup rapat hingga dia seolah-olah diberi kesempatan untuk mengenal pemuda ini Bukan hanya wajahnya, bentuk tubuhnya, suaranya, akan tetapi juga keadaan dan wataknya Akan tetapi dia belum melihat sampai di mana tingkat kepandayannya, dan berkenalan tanpa mengetahui atau melihat kepandayannya tentulah tidak lengkap Ingin dia menguji kepandayan pemuda itu Apakah jauh di atas tingkatnya sendiri? Liyong Ke, setelah engkau menerima gemblengan dari ayahmu sendiri, kemudian dilatih pula oleh seorang sakti seperti gurumu Tentu engkau kini telah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi Semenjak kecil kita sudah saling mengenal, bahkan kini ayahmu juga menerimaku dengan ramah dan baik Bahkan menganggap aku sebagai keponakannya sendiri sehingga antara kita terdapat pertalian persaudaraan Oleh karena itu, aku ingin sekali melihat sampai di mana tingkat kepandayanmu itu, to aku, agar supaya aku dapat menambah pengetahuanku darimu Siang Kean Liyong tersenyum, apalagi melihat gadis itu sudah bangkit berdiri menuju ke petak rumput yang cukup luas Dan enak untuk dipakai berlatih silat, di dalam taman itu dekat kolam ikan, dan gadis itu berdiri tegak menantinya Tentu saja dia tahu bahwa gadis itu agaknya ingin sekali menguji kepandayannya, tentunya dengan maksud baik, karena jelas nampak olehnya betapa Lee Sian mulai tertarik kepadanya Dia pun bangkit berdiri dan menghampiri gadis itu Sian Mui, aku sudah melihat bahwa engkau mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi sehingga pada waktu engkau pertama kali muncul di sini, engkau mampu menandingi kelihayan Sian Kiam Woli Aku menjadi gentar melawanmu, Sian Mui Bagaimana kalau sampai aku tewas atau terluka parah karena pukulangmu? Airh, liong to aku, harap jangan berkata demikian Kepandayan Sian Kiam Woli amat lihai dan kalau tidak muncul ayahmu datang melerai, tentu aku akan celaka di tangannya Aku hanya ingin melihat sendiri kelihayanmu dalam suatu permainan bersama Bagaimana mungkin kita akan saling melukai? Sudahlah, to aku, jangan terlalu pelit, mari kita main-main sebentar untuk membuka mataku Baik, Sian Mui, nah, aku sudah siap, kau mulailah keluarkan seranganmu Pemuda itu berkata sambil memandang dengan senyum memikat dan dia pun membuka pasangan kuda-kuda yang gagah dan indah Li Sian yang memang ingin sekali mengetahui sampai di mana kelihayan pemuda yang menarik hatinya ini Segera mengeluarkan seruan sebagai isyarat bahwa darah ini mulai menyerang Serangan awalnya merupakan tamparan ke arah pundak siang kean leong Seperti main-main saja, akan tetapi gadis ini mengerahkan tenaga hui yang sinkang, tenaga sakti inti api, ke dalam telapak tangannya sehingga hawa panas menyambar ke arah pundak siang kean leong Pemuda ini kagum sekali ketika merasakan betapa tangan kanan gadis itu menyambar lambat namun membawa hawa yang amat panas Dia pun cepat menggerakkan tangan kirinya menangkis untuk melindungi pundaknya Karena dia maklum bahwa gadis manis itu menggunakan sinkang untuk menguji tenaganya, maka dia pun mengerahkan tenaga sinkang dalam lengan yang menangkis itu Duk! Kedua lengan bertemu dan hampir siang kean leong berseru karena dia merasa betapa hawa panas menyusup ke dalam lengannya Cepat dia menarik kembali lengannya dan loncat ke belakang, mengerahkan hawa sakti dalam tubuhnya untuk mendorong keluar lagi hawa panas itu Li siang tadi tidak menggunakan seluruh tenaganya, seperti juga yang dilakukan pemuda itu, karena memang darah ini hanya ingin menguji saja Ketika melihat bahwa pemuda itu mampu menangkis tamparan yang mengandung hui yang sinkang, dia merasa kagum dan menyerang lagi Kini dengan tangan kiri yang mendorong dengan tenaga suat in sinkang, tenaga sakti inti salju Kembali pemuda itu menangkis, agak menambah tenaga sinkangnya karena dia tahu bahwa gadis cantik ini memang lihai dan kuat Kembali kedua lengan mereka bertemu dan siang kean leong kini meloncat mundur, tidak lagi sambil menahan seruannya Bukankah itu tadi dua tenaga sakti dari pulau es yang terkenal itu? Yang panas adalah hui yang sinkang dan yang dingin ini tadi suat in sinkang tanyanya setelah berhasil mendorong keluar pengaruh hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya Li Sian menjadi semakin kagum Pemuda itu ternyata mampu mengenali dua macam tenaga sinkang yang dipelajarinya dari gurunya, Bubeng Lokai Benar sekali, Toako Sekarang terimalah lagi seranganku ini katanya gembira Kini tubuhnya bergerak cepat karena dia sudah memainkan ilmu silat lotian sinkun Silat sakti mengacau langit, yang juga merupakan salah satu ilmu silatnya yang paling hebat di samping ilmu pedangnya yang sama dasarnya Yaitu lotian kiam sut, ilmu pedang pengacau langit Menghadapi gerakan ilmu silat yang amat dasyat itu, cepat dan mengandung tenaga besar, siang kean leong berseru, bagus sekali Dia pun menghadapi terjangan li sian dengan hati-hati, juga dengan cepat sekali Dia maklum akan kelihayan gadis ini, dan tahu pula bahwa kalau dia hanya mengandalkan kelincahan dan tenaga untuk bertahan saja, akhirnya dia akan kalah Maka, pemuda ini, yang tidak mau dikalahkan karena hal itu akan merendahkan dirinya dalam pandangan gadis yang sangat menarik hatinya itu Segera bergerak membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya Dia telah mainkan ilmu silatnya yang aneh, yang lebih banyak mempergunakan loncatan-loncatan dan tendangan sambil meloncat Yaitu Kongciak Sin Kun, silat sakti burung merat, yang pernah dipelajarinya dari Ouyang Sian Seng dan kini menjadi ilmu andalannya Memang hebat sekali ilmu silat ini karena mampu menandingi Lotian Sin Kun yang merupakan satu di antara ilmu-ilmu silat tinggi Makin kagum merasa hati Li Sian melihat betapa ilmu silat aneh dari pemuda itu sangat lincah dan berbahaya, sehingga ketika ia memainkan Lotian Sin Kun, Siang Kuan Leong sama sekali tidak terdersak, bahkan dia mampu membalas setiap jurus serangannya dengan sama hebatnya Mereka saling serang sampai 30 jurus lebih dan melihat ini, Li Sian makin lama semakin menambah tenaganya Sampai akhirnya dia mengerahkan semua tenaga dan kepandayan, namun tetap saja ia tidak mampu mendesak Siang Kuan Leong Sebaliknya, pemuda ini juga semakin kagum pula karena baru setelah dia mengerahkan hampir semua tenaganya, gadis itu tidak mampu menjadi semakin hebat Hal ini menunjukkan bahwa biarpun tidak banyak selisihnya, namun tingkatnya masih lebih tinggi Akan tetapi tentu saja dia tidak ingin mengalahkan nona itu dengan keras, tidak mau melukainya, maka otaknya yang cerdik itu mencari-cari akal bagaimana dia akan dapat memenangkan pibu, adu silat, itu tanpa melukai lawan Dia pun teringat akan sebuah ilmu silat dari keluarganya, yaitu Tia Tui Leong Kun, ilmu silat naga ekor besi, yang juga menggunakan tenaga Sinkang yang istimewa dan semenjak tadi dipergunakannya untuk menandingi Sinkang dari Li Sian, yaitu Leong Jiao Kang, tenaga sakti Cakarnaga Sinkang yang dimilikinya telah diperkuat dengan gemblengan Owi Yang Sian Seng, maka kini dalam hal Sinkang, dia malah lebih kuat daripada ayahnya sendiri Ilmu silat naga ekor besi ini mempunyai beberapa jurus yang dicampur dengan ilmu bulat dari Mongol, yaitu ilmu untuk menangkap dan membanting Juga terdapat kera-kera menangkap dan mengempit lawan sampai tidak mampu lolos ataupun bergerak lagi Inilah yang akan digunakannya karena hanya ilmu ini yang akan mampu memberinya kemenangan tanpa melukai atau merobohkan lawan Akan tetapi, Sinkang Leong adalah seorang pemuda yang selain cerdik, juga sudah mempelajari kebudayaan sejak kecil Dia tahu bahwa jika dia melakukan penangkapan dan himpitan seperti itu terhadap Li Sian, tentu akan membuat Li Sian menyangka dia sengaja mempermainkan dan hendak kurang ajar Mempergunakan kesempatan untuk memeluk dan menangkap gadis itu Maka, sebelum mempergunakan ilmu itu, dia terlebih dahulu akan memberi peringatan agar gadis itu tidak menyangka yang bukan-bukan Walaupun tentu saja satu di antara sebab yang mendorongnya menaklukan Li Sian dengan kera itu adalah untuk dapat merangkul dan mendekat tubuh yang membuatnya tergila-gila itu Mendadak Sian Kuan Leong mengubah gerakannya dan berseru, awas, Sian Moi, aku akan menyerang dengan tendangan Ban Kim T.W.I. Dan kini Sian Kuan Leong sudah menggunakan kedua kakinya yang secara bertuli-tuli melakukan tendangan yang amat cepat dan kuat Ban Kim T.W.I., tendangan selaksakati, adalah ilmu tendangan dari ayahnya, yang selain cepat dan sukar diduga dari mana datangnya tendangan, juga amat kuat, sesuai dengan namanya Melihat tendangan kedua kaki yang menyambar-nyambar dari segala jurusan ini, Li Sian cepat mainkan San Po Chin Keng Kedua kakinya membuat langkah-langkah aneh yang teratur rapi dan sungguh aneh Semua sambaran kaki Sian Kuan Leong hanya mengenai angin saja karena setiap kali kakinya meluncur, tubuh gadis itu telah bergeser dengan langkahnya yang ringan, aneh dan cepat Akan tetapi, dengan begini, Li Sian pun tidak mampu lagi balas menyerang sehingga ia nampak tergesak Sekarang aku akan menyerang dengan ilmu silat Tiatu Wiliong Kuan, Sian Moi Awas dan pemuda itu sudah menghentikan rangkaian tendangannya, kini menyerang dengan cengkeraman-cengkeraman yang dicampur dengan totokan dan tendangan Li Sian menghadapi serangan-serangan ini dengan kembali mainkan lotian Sian Kun agar ia dapat membalas serangan sehingga keduanya sudah bertanding lagi dengan amat serunya Pada waktu siang Kuan Leong melihat kesempatan baik, melihat tangan kanan Li Sian menyambar ke arah lambungnya dengan pukulan jari tangan terbuka, seperti pedang Secepat kilat dia menangkap pergelangan tangan kanan itu dengan tangan kanannya dan cepat sekali, tanpa dapat diduga oleh Li Sian Dia sudah menyusup ke belakang tubuh gadis itu sambil memuntir lengan kanan Li Sian sehingga lengan kanan gadis itu terpuntir ke belakang tubuhnya Kini tubuh siang Kuan Leong berada di sebelah kiri agak ke depan, dengan lengan kanan gadis itu masih dipuntir dan dicengkeram pergelangannya Li Sian cepat menggunakan siku lengan kirinya untuk menyerang agar pemuda itu melepaskan lengan kanannya Akan tetapi serangan ini sudah diduga lebih dahulu oleh siang Kuan Leong yang cepat menggunakan tangan kirinya mencengkeram pula ke arah siku lengan kiri Li Sian Siku itu dapat dicengkeram dan seketika gadis itu merasa tenaga pada lengan kirinya lenyap dan lumpuh Ia terkejut dan cepat memutar tubuh ke kiri dan kakinya bergerak hendak mengirim tendangan Akan tetapi kembali gerakan ini sudah dapat diduga oleh siang Kuan Leong dan cepat sekali kaki pemuda itu telah mendahului, dimajukan ke depan di antara kedua kaki Li Sian Dengan demikian, tentu saja gadis itu tidak berani melakukan tendangan karena bagian tubuhnya yang paling rahasia menempel pada paha di atas lutut siang Kuan Leong Gadis itu mencoba untuk meronta, namun hasilnya hanya membuat dadanya bergeser dengan lengan kiri pemuda itu yang mencengkeram siku kirinya dan lengan itu ditekuk sehingga siku kiri pemuda itu mengancam dadanya Wajah Li Sian berubah merah sekali merasa betapa bagian tubuh depan telah bersentuhan dan didekap oleh siku dan lutut pemuda itu Sian Moi, inilah ilmu bulat yang terdapat dalam Tiatu Wiliong Kun kami Maafkan aku katanya dan ketika bicara ini, wajahnya dekat sekali dengan wajah Li Sian Ia pun cepat melepaskan kedua tangannya dan melangkah mundur sambil berkata lagi Wah, ilmu kepandayanmu hebat sekali, Sian Moi Kalau aku tidak mempergunakan akal dengan ilmu bulat yang tidak kau kenal Belum tentu aku akan mampu menyelamatkan diri dari serangan-serangan dan desakanmu Sampai beberapa lamanya Li Sian tak mampu bicara, jantungnya masih berdebar keras dan tubuhnya terasa panas dingin Ia merasa malu sekali Bukan karena kekalahannya, sama sekali bukan Melainkan mengingat betapa tadi ia sudah dirangkul, didekap dan tubuhnya bersentuhan dengan tubuh pemuda itu Ia tidak dapat marah, karena ia tahu bahwa pemuda itu sama sekali tidak bermaksud menghinanya, tidak bermaksud melakukan perbuatan cabul dan tidak sopan Bukankah Sian Koan Leong sudah memperingatkannya setiap kali hendak mengeluarkan suatu ilmunya? Dan pemuda itu tadi memergunakan ilmu bulat untuk mengalahkannya, dan tentu saja ilmu bulat itu dimainkan dengan cara menangkap, memuntir dan menekan atau menghimpit Akan tetapi, mengingat betapa payudaranya tadi tertekan oleh lengan Sian Koan Leong, dan antara kedua pahanya tertekan oleh lutut pemuda itu, sungguh membuat ia merasa tubuhnya panas dingin Kenapa, Sian Boy? Maafkan aku, kalau aku telah mengalahkanmu dengan ilmu bulat hingga membuat hatimu kecewa, kata Sian Koan Leong sambil memandang khawatir Li Sian tersenyum malu-malu dan menggelengkan kepala Ahaha, tidak, Leong to aku Aku memang sudah menduga bahwa aku takkan menang melawanmu dan ternyata engkau memang hebat, tingkat kepandainmu lebih tinggi daripada aku, to aku Sudahlah, Sian Moi Terus terang saja, kalau aku tidak menguasai ilmu silat bercampur ilmu bulat, agaknya aku tidak akan mampu mengalahkanmu Malam telah tiba, marilah kita mencari anak buahku yang berjanji bahwa malam ini dia akan mengajak kakakmu itu datang untuk bertemu denganmu Bukan main girangnya hati Li Sian Ia bangkit lagi dari tempat duduknya dan berseru, ah, terima kasih, to aku Sungguh aku berterima kasih sekali kalau hal itu benar dan aku dapat bertemu dengan kakak sulungku Pong Siang Hin Mereka lalu meninggalkan taman itu dan sungguh aneh, seperti sudah sewajarnya saja tangan pemuda itu menggandeng tangan Li Sian dan lebih aneh pula Gadis ini pun tidak menarik tangannya, hanya tangan itu agak dingin dan sedikit gemetar ketika Siang Kean Leong menggenggamnya Akan tetapi dalam genggaman tangan pemuda itu yang mesra dan lembut, tangan Li Sian menjadi makin hangat dan tidak gemetar lagi Mereka berdua duduk menanti di dalam ruangan itu, ruangan bagian belakang rumah induk yang luas Ruangan ini biasanya digunakan oleh Pangcu Siang Kean Lohan untuk mengadakan rapat dan perundingan dengan para pembantunya Siang Kean Leong mempersilahkan Li Sian duduk setelah dia berbicara dengan beberapa orang anak buahnya Kita tunggu di sini sebentar, Sian Moi Tak lama lagi utusanku itu akan datang dan mudah-mudahan dia tidak gagal membawa kakakmu ke sini untuk berjumpa denganmu Gadis itu menatap wajah Siang Kean Leong dengan sinar penuh rasa syukur dan terima kasih Jantungnya berdebar penuh ketegangan sebab akan berjumpa dengan kakaknya sehingga ia tidak mampu mengeluarkan suara untuk menjawab Melainkan hanya dapat mengangguk Tetapi setelah beberapa menit lamanya, gadis ini dapat menenteramkan gejolak perasaan hatinya dan ia pun mengangkat muka memandang wajah pemuda itu Kebetulan sekali Siang Kean Leong juga sedang memandang sehingga dua pasang sinar mati itu saling tatap dan sejenak melekat Akhirnya Sian menundukkan pandang matanya dan bertanya dengan suara lirih Toh aku, di mana engkau menemukan kakakku? Benarkah dia bekerja menjadi perwira dalam pasukan pemerintah yang berjaga di perbatasan utara ini? Siang Kean Leong tersenyum dan mengibaskan ujung bajunya dengan jari tangannya Ujung baju itu agak kotor karena pibu yang mereka adakan di taman tadi Menurut laporan para penyelidik, memang begitulah, Sian Moi Akan tetapi sebaiknya engkau bertanya sendiri kepada kakakmu nanti kalau benar dia dapat diajak datang oleh utusanku Jangan khawatir, utusanku itu adalah Suhengku sendiri Dia adalah murid ayahku yang paling melihai dan paling dipercaya Oleh karena itu maka aku sengaja mengutus dia untuk menjemput kakakmu Percakapan mereka terputus ketika nampak dua orang memasuki ruangan itu dari pintu samping Seorang di antara mereka adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kurus, mukanya pucat dan matanya tajam Di punggungnya tergantung sebatang pedang Akan tetapi Sian tidak memperhatikan orang itu Melainkan memperhatikan orang kedua yang usianya sebaya dengan orang pertama Kurang lebih 35 tahun yang mengenakan pakaian perwira pasukan kerajaan Biarpun kini nampak jauh lebih tua, namun ia tidak pangling melihat wajah orang ini Kakaknya Wajah yang tampan ini nampak jauh lebih tua daripada usianya Penuh garis-garis penderitaan hidup, bahkan pandang matanya pun sayu Sementara itu laki-laki berpakaian perwira itu pun memandang kepada Lisian Dengan mece agak terbelalat Lisian, engkau Lisian, kata laki-laki itu yang bukan lain adalah Po Chianghin, kakak sulung Po Lisian Hanya dialah seorang di antara keluarga Po Taijin yang selamat serta diampuni Dan bahkan kemudian masuk menjadi tentara Mengingat bahwa dia adalah putra seorang pejabat tinggi Juga karena kecakapannya, dia pun sekarang menjadi seorang perwira yang ditugaskan dalam pasukan yang berjaga di perbatasan Kakak Po Chianghin, Lisian juga berkata lirih Keduanya merasa agak kikup karena selain di situ terdapat orang lain Juga karena telah lama sekali mereka saling berpisah Bahkan menyangka bahwa masing-masing sudah meninggal dunia Akan tetapi sekali berjumpa, mereka saling mengenal Biarpun ketika mereka berpisah, Lisian baru berusia 12 atau 13 tahun Melihat sikap kakak beradik itu, Siang Kuan Leong tersenyum dan berkata kepada pria yang tadi menemani Po Chianghin memasuki ruangan itu Ciu Suheng, mari kita keluar dan biarlah kakak beradik yang berbahagia ini bercakap-cakap Sian Moi, biarlah kami pergi dulu Dan Po Chiangkun, selamat bertemu dengan adikmu Setelah berkata demikian, dengan sikap hormat Siang Kuan Leong lalu menjurah kepada mereka berdua Kemudian dia keluar meninggalkan ruangan itu bersama Suhengnya yang sejak tadi diam saja Suhengnya itu juga adalah tangan kanan Siang Kuan Lohan Murid utama yang terkenal dengan julukannya Tiat Leong Tiameng, pendekar pedang Tiat Leong Pang Memang ia sangat berbakat memainkan pedang sehingga bukan hanya mampu menguasai dengan baik ilmu pedang dari gurunya Bahkan sudah dapat melampaui gurunya dalam hal ilmu pedang Oleh karena keliayanya dalam berolah pedang, maka di Tiat Leong Pang dia terkenal sebagai Tiameng, pendekar pedang Setelah dua orang itu pergi, kakak beradik itu kembali saling pandang dan kini Semua perasaan yang tadi ditahan-tahan, seperti air bah menjebol bendungan Koko Lisian berseru sambil berlari, disambut oleh kakaknya yang mengembangkan kedua lengannya Siaw Mwoi Kedua orang kakak beradik itu saling peluk dan bertangisan sampai beberapa lamanya Tak mampu mengeluarkan kata-kata sebab keduanya merasa terharu sekali Teringatlah oleh mereka semua kenangan lama, tentang kehancuran keluarga mereka Dan bahwa hanya mereka berdualah yang tersisa hidup Akhirnya Lisian yang sudah lama digembleng oleh mendiang bu Beng Lokai mampu lebih dulu menguasai dirinya Dengan lembut ia melepaskan diri dari pelukan kakaknya, lalu berkata halus Koko, mari kita duduk dan bicara dengan tenang Ia pun duduk sambil menyediakan sebuah kursi lain untuk kakaknya Dilepakkan di depannya, terhalang sebuah meja Pung Chianghin dapat pula menenangkan dirinya setelah melihat sikap adiknya sudah pulih dan tenang kembali Dia menggunakan punggung tangan untuk menghapus sisa air matanya Lalu keduanya duduk sambil berpandangan Adikku, engkau sekarang sudah menjadi seorang gadis dewasa Ah, sungguh tidak ku sangka akan dapat bertemu denganmu di sini Kemanakah saja engkau selama ini, adikku? Dan bagaimana dapat lolos dari serabuan pasukan yang membasmi keluarga kita itu? Li Sian lalu menceritakan pengalamannya Betapa ia diselamatkan oleh mendiang Bu Beng Lokai dan dijadikan muridnya Dan betapa selama ini ia ikut bersama gurunya ke puncak telaga warna di pegunungan Beng San Kemudian, setelah turun gunung dia melakukan penyelidikan ke kota raja tentang keluarganya Dan dia kemudian mendengar bahwa semua anggota keluarganya telah habis Kecuali kakak sulungnya yang menjadi perwira dan bertugas di perbatasan utara Aku lalu ingin mencarimu, koko, dan aku teringat bahwa Tiat Liong Pang yang diketuai oleh Paman Siang Kuantek adalah sahabat mendiang ayah Maka aku lalu mengunjungi Tiat Liong Pang dan berkat bantuan Liong Toako dan anak buahnya Akhirnya malam ini kita dapat saling berjumpa Dan bagaimana dengan engkau sendiri, koko? Tidak banyak hal lain di luar yang telah kau dengar, adikku Tadinya aku pun ditangkap dan dipenjara karena fitnah setelah seluruh keluarga kita dibasmi Akan tetapi berkat pertolongan para menteri yang setia, yang memintakan ampun Akhirnya Sri Baginda berkenan mengampuniku Bahkan untuk membuktikan Dharma Baktiku kepada kerajaan aku dianjurkan untuk masuk menjadi tentara Nah, aku masuk dan kini menjadi perwira Akan tetapi, semua itu tidaklah penting Yang penting adalah, perwira itu menoleh ke kanan-kiri dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain mendengarkan Dia pun melanjutkan, suaranya direndahkan sehingga terdengar lirih Adalah kehadiranmu di sini, adikku Kehadiranku di sini? Kenapa? Koko tanya gadis itu heran Ah, mustahil engkau belum melihat sendiri kenyataan yang jelas ini Engkau berada di antara para pemberontak Jangan sampai engkau terbujuk dan bersekutu dengan para pemberontak, adikku Lisian mengerutkan alis Ia memandang wajah kakaknya dengan sinar mata mencela, lalu terdengar suaranya penuh kesungguhan Koko, engkau keliru Bagaimana engkau dapat mengatakan Tiat Leong Pang pemberontak? Keluarga Siang Kuan semenjak dahulu adalah keluarga gagah perkasa sehingga menjadi sahabat baik ayah kita Dan kalau Tiat Leong Pang kini mendentang pemerintah, hal itu bukan berarti hendak memerontak, melainkan berjuang untuk menentang kelaliman Siang Moi, nanti dulu, Koko, apakah engkau sudah lupa bagaimana keluarga kita terbasmi habis? Ayah ibu dan saudara-saudara kita terbunuh, semua itu terjadi karena kelaliman Kaisar Oleh karena itu, aku telah mengambil keputusan membantu perjuangan Tiat Leong Pang untuk menentang Kaisar yang lalim, untuk membalas atas kematian keluarga kita Moi Moi, nanti dulu, engkau salah paham Agaknya karena engkau masih kecil dan dibawa pergi oleh gurumu maka engkau tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada waktu itu Pada saat itu terdengar langkah kaki memasuki ruangan Melihat bahwa yang masuk adalah Siang Kuan Leong, maka Pung Chiang Hin segera menghentikan kata-katanya Siang Kuan Leong tersenyum gembira dan ramah Ahaha, sungguh aku merasa menyesal sekali harus menganggu kakak beradik yang sedang bercakap-cakap melepas rindu Akan tetapi, masih terdapat banyak waktu bagi Jui, kalian berdua, untuk bercakap-cakap lagi kelak Pung Chiang Kun, terpaksa aku mengganggu kalian karena baru saja aku menerima perintah dari ayah agar mohon bantuan Chiang Kun sekarang juga Pung Chiang Hin memandang tajam penuh selidik, akan tetapi sikapnya juga ramah dan lembut Keperluan apakah itu, Kong Chu? Siang Kuan Leong mengeluarkan segulung surat dalam tempat surat tertutup rapat dan menyerahkan itu kepada Pung Chiang Hin Ayah mohon bantuanmu supaya surat yang sangat penting ini disampaikan kepada komandanmu, yaitu Coatai Chiang Kun Harap dapat disampaikan sekarang juga karena amat penting Pung Chiang Hin merasa kecewa karena belum sempat menjelaskan kepada adiknya tentang peristiwa yang menimpa keluarga mereka Akan tetapi karena maklum bahwa keraguan akan mendatangkan bencana, dia pun lalu mengangguk Baiklah, akanku sampaikan sekarang juga Siaomoy, terpaksa kita berpisah dulu Tunggulah selama satu minggu Aku akan minta cuti dua hari agar dapat datang ke sini dan bermalam satu malam di sini sehingga kita mendapatkan banyak waktu untuk bisa bercakap-cakap Baiklah, Koko, kata Alisian dan ia mengikuti bayangan kakak kandungnya itu yang pergi meninggalkan ruangan itu Kemudian, ia pun minta diri dari siang ke An Leong untuk pergi ke kamarnya Di dalam kamarnya, gadis itu termenung, mengenang kembali percakapannya dengan kakaknya Benarkah apa yang dikatakan kakaknya? Akan tetapi, tidak ada alasan untuk meragukan perjuangan Tiat Leong Pang yang diketuai seorang sahabat ayahnya Pula, sudah jelas bahwa keluarganya dibasmi oleh kerajaan Buktinya, empat orang kakaknya juga ditangkap dan dipenjara, bahkan tiga orang tewas di dalam penjara Bukankah itu sudah jelas bahwa yang membasmi keluarganya adalah kekuasaan kaisar yang lalim? Katakanlah keluarga ayahnya di fitnah orang, tetap saja kesalahan kaisarlah jika sampai menjatuhkan hukuman kepada keluarga ayahnya Padahal ayahnya sama sekali tidak bersalah Ayahnya seorang menteri yang baik, jujur dan bijaksana Betapapun juga, ia akan menanti kakaknya datang berkunjung lagi dan melanjutkan keterangannya Tentang peristiwa pembasmian keluarga mereka itu Memang Pau Lisian tidak tahu apa yang telah terjadi Gurunya juga tidak pernah bercerita mengenai hal itu Bahkan gurunya juga tidak tahu dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar peristiwa itu Di dalam kisah Suling Naga, diceritakan betapa Pau Tongki yang menjabat sebagai menteri pendapatan adalah seorang menteri yang jujur Ketika ia melihat betapa Hao Useng, seorang Taikam yang amat dicinta oleh kaisar dan memiliki kekuasaan besar di istana Makin lama semakin mempengaruhi kaisar dan kekuasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi Dengan jujur dan berani dia mencela perbuatan Hao Useng di depan kaisar Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan Hao Useng dan Taikam yang berkuasa ini lalu memerintahkan seorang datuk sesat untuk membunuh Pau Tongki dan istrinya Untung pada saat itu Bu Beng Lokai sedang menjadi tamunya Dan Bu Beng Lokai yang menyelamatkan Lisian, bahkan melawan datuk sesat yang kemudian melarikan diri Akan tetapi, Hao Useng lalu mengerahkan pasukan untuk menyerbu gedung keluarga itu dengan fitnah bahwa Bu Beng Lokai yang membunuh Pau Tongki Dan empat orang putra Pau Tongki ditangkap dengan tuduhan memerontak, serta rumah keluarga Pau Disita Demikianlah keadaan yang tadinya hendak diceritakan oleh Pau Chiang Hin kepada adiknya Akan tetapi belum sempat karena kedatangan siang ke An Leong Dan Lisian menanti kunjungan kakak kandungnya dengan siang-sia Bahkan pada hari terakhir, pagi-pagi sekali siang ke An Leong sudah menemuinya dan dengan muka serius pemuda itu berkata Sian Moi, telah terjadi sesuatu dengan kakak kandungmu Sungguh celaka Tentu saja Lisian terkejut bukan main Apa yang telah terjadi dengan kakakku? Dia dibunuh orang Ah betapapun tabah dan terlatih, Polisian terbelalak dan mukanya berubah pucat Siapa yang membunuhnya dan mengapa tanyanya dengan suara membentak, hatinya penuh duka dan kemarahan Tenanglah, Sian Moi, dan mari ikut bersamaku agar engkau dapat melihatnya sendiri Aku sudah memesan anak buahku supaya keadaannya jangan diubah sebelum engkau datang bersamaku Mendengar ini, tanpa membereskan rambutnya yang kusut, Lisian lalu berlari mengikuti siang ke An Leong yang menuju ke sebuah hutan kecil di sebelah utara perkampungan Tiat Leong Pang Sambil berlari, siang ke An Leong berkata Agaknya kakakmu baru meninggalkan markasnya untuk datang berkunjung, memenuhi janjinya denganmu Dan agaknya dia memang dihadang di hutan itu, terjadi perkelahian dan dia tewas bersama seorang perwira lain yang agaknya menjadi pembunuhnya Setelah mereka memasuki hutan, Lisian langsung dapat melihat beberapa orang anak buah Tiat Leong Pang berjaga Dan di tengah hutan, dia melihat belasan orang anggota perkumpulan itu berdiri melingkari dua sosok orang yang menggeletak di atas rumput Seorang di antara mereka adalah kakaknya, Pong Chiang Hin, dan orang yang kedua adalah seorang laki-laki berpakaian perwira kerajaan, usianya setengah tua Ketika telah mendekat, ia melihat bahwa di antara anggota Tiat Leong Pang terdapat pula Sin Tiam Moli, Toat Beng Tiam Mong Giam San Ek, dan Tian Kong Chin Jin Wakil Ketua Pat Kuapai Yaitu tiga orang yang sudah dikenalnya sebagai tokoh-tokoh sakti yang ikut membantu gerakan perjuangan Tiat Leong Pang Juga ia bisa melihat wanita cantik yang disebut BKWI berada di situ, sekali ini tanpa suaminya Akan tetapi, Lisian hanya memandang mereka dengan sekelebatan saja karena dia sudah lari dan berlutut di dekat jenazah kakaknya Kakaknya sudah tewas, tidak dapat diragukan lagi Mandi darahnya sendiri Dan orang kedua yang berpakaian perwira itu pun tewas, juga mandi darah Siapakah orang ini? Lisian bertanya kepada Siang Kuan Leong sambil menudingkan telunjuk kepada perwira asing yang tangannya masih memegang sebatang golok besar Sedangkan di dekat tangan kakaknya nampak pula sebatang pedang yang berlepotan darah Kami tidak tahu, berkata Siang Kuan Leong Dia tidak berada di dalam pasukan Coatai Chiang Kun yang semua telah kami kenal Jelas bahwa dia seorang perwira pasukan kerajaan yang lain, dan agaknya dia memaksa kakakmu untuk mengkhianati komandan pasukannya, mungkin juga memaksanya untuk menjadi matu-matu kerajaan Dan tentu kakakmu menolak, lalu terjadi perkelahian dan keduanya tewas Mendengar penjelasan atau dugaan ini, Lisian termenung Teringat dia akan semua ucapan kakaknya yang memujuknya agar tidak mencampuri urusan pemerontakan Apakah kakaknya sudah mulai tergerak hatinya oleh bujukan pihak pasukan kerajaan? Kemudian, setelah bertemu dengannya, kakaknya mungkin sadar dan hal ini membuat dia dimusuhi tentara kerajaan dan dibunuh Dia mengepal tinju dan di dalam hatinya dia mengutuk Kembali keluarganya menjadi korban keganasan tentara kerajaan Kaisar Lalim Satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa dari pembasmian tentara kerajaan, kini sudah dibunuh pula Aku bersumpah untuk menumpas tentara kerajaan Kaisar Lalim Katanya sambil bangkit berdiri, mengusap beberapa butir air matanya Mereka kembali ke perkampungan Tiat Leongpang Jenazah Pongk yang kunip panggul, sedangkan jenazah perwira kerajaan yang menjadi lawannya itu dikubur di tengah hutan itu juga Pada keesokan harinya, jenazah Pong Chianghin dimakamkan dengan dihadiri semua tokoh yang bersekutu dengan Tiat Leongpang Dengan satu upacara kehormatan, bahkan beberapa orang perwira dari pasukan Coatai Chiangkun turut pula hadir dan memberi penghormatan Li Sian merasa berduka sekali, tubuhnya terasa lemas dan hatinya nyeri Ia mencari kakak sulungnya, satu-satunya keluarganya yang masih ada di dunia ini, dan berhasil bertemu dengan kakaknya Akan tetapi, semua hanya untuk diakhiri dengan kedukaan Pertemuan singkat, bahkan mereka belum lagi sempat bercakap-cakap secara panjang lebar Lebih dari itu malah, agaknya terjadi ketidaksesuaian paham antara mereka mengenai Tiat Leongpang Dan kini ia tidak sempat lagi bicara karena kakaknya dibunuh orang Sejak kakaknya mati, Li Sian selalu duduk di dekat peti mati, membalas penghormatan semua orang Ia merasa lelah sekali, lelah lahir batin Setelah jenazah itu dimakamkan, dia duduk terkulai di depan makam Semua orang sudah pergi meninggalkan kuburan kakaknya, kecuali dia sendiri dan siang kean Leong yang selalu menemani dia dengan penuh perhatian dan mencoba untuk menghiburnya Melihat gadis itu masih bersimpuh dekat kuburan baru itu, siang kean Leong lalu berlutut di samping Li Sian Dengan lembut sekali tangannya menyentuh pundak gadis itu dan terdengar suaranya halus menggetar penuh perasaan iba, Sian Moi, sudahlah Tidak ada gunanya ditangisi lagi, kakakmu telah tiada dan hal itu sudah dikehendaki Tuhan Akan tetapi engkau masih hidup dan karena itu engkau harus menjaga kesehatanmu Sejak kemarin engkau tidak makan, tidak minum, dan hanya menangis saja Li Sian menoleh, memandang kepada siang kean Leong dengan sepasang neti merah karena kebanyakan menangis Akan tetapi, Leong ke, dia, dia ini adalah satu-satunya orang di dunia ini yang kumiliki, satu-satunya keluarga ku Ayah, harap jangan berpendapat demikian, Sian Moi Bukankah keluarga siang kean telah menerimamu dengan tangan terbuka seperti keluarga sendiri? Dan lihatlah aku ini, Sian Moi Sampai sekarang aku masih ada di sampingmu, dan aku akan melindungimu terus, menemanimu, menjadi pengganti seluruh keluargamu Karena aku cinta padamu, Sian Moi Tak tahukah engkau Sejak pertama kali kita berjumpa, aku sudah jatuh cinta padamu dengan sepenuh jiwa ragaku Dalam keadaan hatinya sedang duka dan lemah, mendengar ucapan yang penuh kasih mesra dan iba itu, lulu rasa hati Lisian oleh perasaan haru Matanya sayu menatap wajah pemuda itu dan mulutnya berbisik lirih, leongko Ketika pemuda itu merangkul dan memeluknya, ia pun menyembunyikan muka di dada pemuda itu sambil menangis Hatinya merasa terhibur dan di saat itu bagi Lisian, tidak ada seorang pun manusia yang lebih baik daripada Sian Koan Leong Karena hatinya sendiri memang sudah merasa kagum dan amat tertarik kepada pemuda itu Maka ia pun tidak menolak ketika Sian Koan Leong membelai rambutnya, mengusat air matu dari pipinya Bahkan ketika pemuda itu mencium pipinya dan mengecup bibirnya, ia pun hanya mengeluh panjang dan dia menemukan perasaan bahagia yang mendalam di antara kedukaannya Sian Moi, aku akan segera minta kepada ayah agar menjodohkan kita Maukah engkau menjadi istriku? Sian Moi tanya Sian Koan Leong dengan suara halus dan lirih sekali sambil menempelkan mulutnya di dekat telinga gadis itu Lisian kembali mengeluh, merasa canggung untuk menjawab Memang sukar baginya di saat itu untuk bersuara, maka ia pun hanya menggerakkan kepalanya mengangguk, masih bersandar pada dada pemuda itu Mereka masih duduk dalam keadaan seperti itu beberapa lamanya, di depan kuburan baru Pong Siang Hin Cumbu rayu dan belayan penuh kasih sayang Siang Koan Leong perlahan-lahan dapat mengusir kedukaan dari hati Lisian dan ia pun dapat memulihkan lagi tenaganya dan kesadarannya Dengan lembut dia lalu menarik diri terlepas dari pelukan pemuda itu, lalu memandang kepada makam kakaknya dan kedua pipinya yang tadinya pucat berubah kemarahan Ah, Leong Ko, apa yang telah kita lakukan? Kita bersenang-senang di depan makam kakakku yang masih baru katanya agak menyesal Sian Moi, kakakmu akan tersenyum melihat betapa kita saling mencinta dan adiknya mendapatkan jodoh yang tepat Marilah Sian Moi, mari kita pulang dan makan Engkau harus makan agar tidak jatuh sakit Mereka bangkit berdiri dan Lisian kembali menoleh kepada makam kakaknya, lalu dia menjura sebagai penghormatan terakhir sambil berkata Koko, tenangkanlah hatimu Adikmu ini yang akan membalaskan kematianmu dengan menentang pasukan kerajaan, menentang kaisar yang lalim Bagus, bagus terdengar suara yang dalam dan lantang Lisian dan Sian Koan Leong membalikan tubuh dan menghadapi Sian Koan Lohan yang mendadak muncul dan memuji ketika mendengar janji Lisian di depan makam kakaknya Paman Sian Koan Lisian memberi hormat Bagus, Lisian Memang kami semua juga sedang berusaha untuk menghancurkan pemerintah yang lalim itu Pemerintah kaisar lalim itu sudah membasmi keluargamu, sahabatku Po Tongki yang jujur dan bijaksana serta baik, bahkan kini membunuh pula satu-satunya putranya yang masih hidup Dengan adanya bantuanmu, aku yakin gerakan kita akan berhasil baik Ayah, masih ada sebuah berita baik sekali bagi ayah dan kami berdua mengharapkan persetujuan dan keputusan ayah Hem, berita apakah itu, Leong Ji, anak Leong Ayah, baru saja kami berdua telah menyatakan saling mencinta, dan Sian Moe sudah menyatakan setuju untuk menjadi istriku Oleh karena itu, kami mohon persetujuan dan keputusan ayah mengenai hal ini Sian Koan Lohan tertawa, suara ketawanya bergema di seluruh tanah kuburan itu Hahaha, bagus, bagus sekali Sungguh-sungguh merupakan berita yang sangat membahagiakan hatiku Tentu saja aku merasa setuju sekali Biarlah nanti jika sudah habis perkabungan sebulan, akan kurayakan pertunangan kalian dan kuumumkan Sian Koan Lohan cepat berkata, terima kasih, ayah, lalu dia menggandeng tangan Lee Sian Mari, kita pulang dan makan Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan kuburan, diikuti pandang mati Sian Koan Lohan yang tersenyum lebar Terima kasih telah menonton!